Meraikan peringatan Hari Angklung yang ketiga, Saung Angklung Ujo mengadakan festival Angklung yang bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Festival dengan tajuk Angklung Pride 2013 tersebut diadakan di Pendopo Paseban, SAU, Jolan Padasuka, Bandung, Jawa Barat, tepatnya tiga tahun setelah Angklung diresmikan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda asli dari Indonesia. Angklung Pride 2013 merupakan acara tahunan yang diadakan oleh SAU setiap tahunnya untuk mengingat sejarah dan perjuangan hingga Angklung dapat diakui oleh UNESCO. Karena pengakuan dari UNESCO, Indonesia memiliki kewajiban untuk terus memastikan bahwa Angklung terpelihara, terlindungi, terpromosikan, dan tergenerasikan. Tema yang diangkat adalah mengangkat potensi daerah yang belum tersosialisikan atau akomedir di ajang festival. Kedepannya Angklung akan lebih terregenerisasikan, tersosialisikan secara meluas, utamanya di anak-anak didik. Namun demikian masyarakat juga bisa terlibat di sini untuk berkolaborasi dengan namanya anak didik dalam hal apresiasi, khususnya Angklung ya. Seperti yang di tempat kami, di tempat kami kan dari mulai anak sekolah sampai dewasa sampai umum juga terlibat di sini. Itulah artinya tersosialisikan, tergenerasikan lebih luas gitu. Kegiatan Angklung Pride 2013 merupakan rangkaian acara satu hari di Saung Angklung Ujo, Jalan Parasuka, Bandung, Jawa Barat. Festival ini melibatkan delapan sekolah dari berbagai daerah di Jawa Barat seperti Indra Mayu, Cirebon, Sumedang, Tasik Melaya, Bogor, Bekasi, dan Bandung. Peserta bebas berekspresi dan saling mengapresiasikan musik Angklung yang ditampilkan peserta lain. Festival tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Miswar. Kemudian lagi saya sangat menyebut baik berbagai kegiatan yang ditunjukkan untuk melestarikan alat musik Angklung seperti kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini. Yaitu Festival Musik Angklung Provinsi Jawa Barat 2013 atau Angklung Pride yang melibatkan masyarakat khususnya generasi muda yang saat ini hadir di sini. Jadi hadirnya berbahagia. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Dan semoga Allah senantiasa memberikan rida, bimbingan, dan perlindungan kepada kita semua sehingga segala niat baik dan upaya yang kita lakukan dapat bernilai ibadah. Serta memberikan manfaat bagi kemajuan daerah, bangsa, dan negara khususnya dalam pelestarian alat musik Angklung sebagai warisan luhur budaya bangsa. Amin. Dan akhirnya dengan memohon rida Allah subhanahu wa ta'ala dan diawali ucapan bismillahirrahmanirrahim Festival Musik Angklung Provinsi Jawa Barat 2013 atau Angklung Pride. Dengan ini saya buka. Festival ini dibuka oleh pertunjukan kreasi dari siswa Saum Angklung Ujo dan kemudian dilanjutkan Festival Angklung SMP dan SMA. Dua kategori kita dapat, tentunya kita bangga banget semua tim, semua anak-anak, semua komponen yang ikut membantu di acara ini juga. Kita bangga banget bisa mendapatkan hasil yang terbaik dalam acara ini gitu mas. Yang mana kita perjuangan dari pagi sampai sore, sampai malam anak-anak udah mengorbankan waktu tenaga pikiran sama materi mereka. Kita untuk acara ini dan akhirnya kita dapat yang terbaik dari acara ini gitu. Harapan ke depan kita bisa mempertahankan kejuaraan ini, juara ini dan bisa lebih baik lagi dari yang ada. Konsep Festival Alat Musik dari Bambu ini melibatkan juri-juri yang sudah sepuh di bidangnya alias seniman senior musik bambu. Untuk ini sesuai dengan permintaan dari panitia yaitu di sini, adalah kreativitas dan penyajian. Jadi unsur-unsur itulah yang menjadi pegangan bagi dewan juri. Jadi penyajian dan kreativitas. Jadi sehingga Angklung tidak monoton. Angklung dituntut penampilan Angklung itu yang bisa menarik bagi halayak, bagi penonton. Momen Hari Angklung dapat kembali mengundang masyarakat luas untuk menikmati musik Angklung agar masyarakat dapat benar-benar menumbuhkan rasa memiliki atas budaya Angklung hingga ke depannya masyarakat dapat ikut serta dalam memelihara, melindungi, mempromosikan dan meregenerasikan Angklung agar dapat terus hidup dan lestari. AM Setiaji, Adam Sukmawardana melaporkan untuk Megapolitan Jakarta Tanggerang.